assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat bediler jumpa lagi dengan saya masih di Cikri channel dalam video kali ini saya akan berbagi tentang macam-macam permasalahan uklik dan cara mengatasinya namun sebelumnya jangan lupa untuk like comment dan subscribe-nya untuk membantu saya membangun channel ini Oke yang pertama sobat bediler masalah yang pertama apabila ketika kita pompa begini kemudian begitu kita lepas ini jatuh seperti ini jatuh ya tanpa tekanan maka yang perlu diperbaiki atau masalahnya terletak pada ini ya ini kurang panjang bisa kita panjangkan nah caranya seperti ini baru ini kita kita nah seperti ini ya kita panjangkan itu kalau kalau masalahnya seperti ini ketika kita pompa begitu kita lepas langsung jatuh ya jatuh tapi tanpa tekanan berarti masalahnya ada di sini ini kita panjangkan terus yang kedua kalau kita pompa begini ringan tapi masuk tetapi kumpah banyak pun tetap ringan dan power leto ya atau tidak menambah power di ini pompa banyak ini pompa banyak berarti permasalahannya terletak pada ini ya klipnya biasanya ini mengeras ataupun aus atau koyak bisa jadi makanya pompanya tetap ringan tapi tetap angin ada yang masuk dan power tidak maksimal itu untuk permasalahan yang kedua selanjutnya oke sobat budilar apabila kita pompa dan angin lewat laras keluar dari laras ujung laras ini kita pompa begini keluar dari sini berarti tapi permasalahannya terletak di sini ya bisa jadi ini silnya ini sudah aus tidak menutup disini pentil ini ya ini posisinya seperti ini bocor sehingga ketika kita pompa angin akan langsung 12 ke ujung 12 ke ujung laras nah untuk selanjutnya apabila selesai kita pompa lalu kita seperti ini ya begitu pompa selanjutnya ketika kita buka sedikit saja ya begini dia langsung doang memberikan tekanan 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 kuat ya ya begini begitu kita buka gini nah langsung begini itu artinya yang bermasalah adalah inlet seal inlet ini ya bisa jadi membatu keras dan tidak membuka jadi angin tidak full masuk ke dalam tabung sehingga memberikan tekanan disini dan mendorong clap, jadi begitu kita buka seperti ini dia langsung menekan kesini dengan tekanan yang kuat beda dengan yang tadi yang bermasalah ininya kurang panjang beda ya, kalau ininya kurang dipanjangkan masalahnya dia akan jatuh pompanya setelah kita pompa begini dia akan jatuh, seperti ini tapi kalau ini masalahnya tersumbat jika ini tersumbat maka permasalahan yang timbul adalah ketika kita buka sedikit setang pompa ini dia akan langsung mendorong ada tekanannya nah selanjutnya apabila sudah kita pompa kemudian kita tarik gendel dan kita tembakan terasa keluar angin dari sini dari sini maka permasalahannya yang pertama ada di sini kita rasakan ya di sini atau di sini dia lewat anginnya kalau di sini berarti masalahnya ada di gendel ini kurang rapat bisa kita akali dengan membalutkan benang jahit kemudian kresi lem dan kemudian kita haluskan kita paskan seperti ini kita paskan pas di loading mimis kita haluskan pakai amplas yang paling halus ya setelah kita lilit benang jahit dan kita tetes silim tapi kalau angin keluar dari sini terasa di pipi biasanya ini itu yang bermasalah adalah ini ya sil sil ini kurang rapat jadi angin ketika ditembakkan tidak maksimal ke laras tapi ada keluar dari sini sehingga terasa hentakan angin di sini ini di sini ataupun di sini dan selanjutnya sobat bediler apabila dalam keadaan kosong kemudian kita pompa tapi angin tadi langsung bablas ke ujung laras bagian depan ataupun tidak masuk permasalahannya tadi ada di sini juga di sini ini kalau terpasang begini kemudian ini tidak keras lebih keras per hammer maka dia akan menekan seperti ini posisinya begini sehingga ketika kita pompa angin akan langsung keluar ke ujung laras maka solusinya adalah ganti per ini dengan yang agak lebih keras ataupun ketika kita pompa grendel harus dalam keadaan ditarik seperti ini baru kemudian kita pompa jadi hammer tidak menekan pentil ini oke baik sahabat bediler mungkin itu saja yang dapat saya bagikan dalam video kali ini seperti biasa bagi yang kurang jelas silahkan bertanya boleh di kolom komentar di facebook atau di WA untuk di WA silahkan lihat deskripsi video saya tidak cantumkan WA di youtube tapi saya cantumkan di facebook silahkan cari facebook saya nanti dilihat di deskripsi videonya dan terima kasih buat sobat-sobat bediler yang sudah bersudi berkunjung ke channel saya jangan lupa untuk like komen dan subscribe salam bediler salam satu laras mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh